...menyebutkan kesalahanku yang dahulu di dalam ayat 9 Karena ada seorang Ibrani muda yang bisa menaksirkan mimpi Kita baca ayat berikutnya Ayat 15 saya baca untuk saudara Berkatalah Firawan kepada Yesus Aku telah bermimpi Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya Tetapi telah ku dengar tentang engkau Hanya dengan mendengar mimpi saja Engkau dapat mengartikannya Lihat Yesus yang interkritik Ini kesempatan dia berbicara dengan Firawan Yang mempunyai kekuasaan paling tinggi di Mesir Untuk membebaskannya Tapi dia jawab di dalam ayat 16 Yusuf menjawab Firawan Bukan sekali-kali aku Melainkan Allah juga Yang akan memberitakan kesejahteraan Kepada Tuhan Puhira Walaupun ini dia mempunyai kesempatan yang istimewa Supaya dia bebas dari penjara Dari fitnahan istri Potipha Dia tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan Dia selalu ingin berbuat Walaupun masih muda Yang sesuai dengan firman Tuhan Fik karena dia takut akan Tuhan Seorang pemuda yang mempunyai integrit Yang takut akan Tuhan Dia berbuat yang menyenangkan Tuhan Kemuliaan dan mimpi yang diperoleh Yusuf tahu itu berasal dari Tuhan Bukan kebisaannya Tetapi karena Tuhan Allah Sebab itu dia jawab Bukankah Tuhan Allah Yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan Lalu Firawan berkata Aku telah memanggil semua akli ilmu bumi Tukang jambi dan akli-akli di Mesir Tidak ada satupun yang bisa menerangkan arti mimpi saya Kembali lagi Yusuf Mengembalikan kepada Tuhan Saya akan menerangkan arti mimpi itu Tuhan yang akan menerangkan Saya hanya alatnya saja Lihat Yusuf Segala yang dilakukan Kemuliaan Tuhan tidak diambil Tapi diberikan kepada Tuhan Ini satu contoh teladan yang kepada kita Saudara dan saya ada disini Bukan karena kita lebih dari orang-orang yang disana Saya dipilih Menjadi hamba Tuhan Bukan karena saya layak Saudara diselamatkan Bukan karena saudara layak Tetapi karena kasih karunia Dia menyerahkan anaknya Kita belajar dari Yusuf Bahwa pada akhirnya Alkitab menulis Tuhan Allah Menutup semua arti mimpi Bagi orang-orang pantai di Mesir Tapi membuka kepada seorang Buddha Ibrani Bahkan seorang Narapidana Yang tidak ada harganya Di mata Tuhan Yusuf berharga Di mata Tuhan saudara dan saya Berharga Sebab itu dipilihnya Kita belajar hari ini Di ujung terowongan Dimanapun kita hidup saat ini Ada silang terang Dan pada waktu pertama kali Allah menciptakan langit bumi Yang pertama diciptakan Terang Dan hendaklah Yesus berkata Akulah terang dunia Lalu dia berkata kepada kita Hendaklah engkau Menjadi terang Biarlah kita belajar Seperti Yusuf Seorang Yang mempunyai integriti Kepada Tuhan Saya ulangkan Takut akan Tuhan Dan tidak mau Mengambil kemuliaan Tuhan Dikembalikan Dan akibatnya Yusuf menjadi orang nomor 2 Di Mesir Dia bukan warga negara Mesir Sebetulnya kedudukan yang paling tinggi Yang pernah diberikan Kepada orang asing Dari seorang muda Tuhan mengangkat melalui Firau Dia menjadi orang Nomor 2 Saudara dan saya Saya ingin kembalikan Sebagai penerbangan Walaupun kita hidup saat ini Seperti dalam Rungan yang tidak ada Sinatra Tuhan kita Tidak pernah Dia akan menolong Dan memberkatai kita Tepat pada waktunya Dan kasih karunya Tuhan Tidak habis-habisnya Tuhan memberikan Hari depan Yang penuh Dengan kegemilannya Biarlah mulai hari ini Saudara dan saya Mempunyai keyakinan Hari depan kita Terang benar Karena di surga Terang benar Saudara yakin? Saudara yakin? Yakin Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami bersyukur Untuk teladan hidup Dari Yusuf Seorang yang mempunyai Integritas yang begitu tinggi Di hadapan Tuhan Seorang yang takut Kepadamu Seorang yang rendah hati Tuhan Angkat dia begitu tinggi Jikalau dalam hidup kami Kami seperti berjalan Di dalam perumahan Yang tidak ada Sinatra Tuhan lah Yang menjadi Sinatra Kami Dan kami memperoleh Keyakinan Hari esok Lebih baik dari hari ini Dan hari depan kami Bersama Tuhan Akan baik Dan sungguh baik Amat baik Ajar kami hari ini Untuk ikut Engkau Dan hidup Bersama Engkau Terima kasih Tuhan Atas firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan